assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kita kembali lagi di channel konten pilihan kita akan konten cooking-cooking kali ini mau buat sop ikan drong wah ini gerangnya lumayan besar buat tapi ikannya kita cuci dulu tadi direndam pakai air air jeruk nipis atau jeruk lemok lah sebangsanya itu biar nggak anjir dan juga nanti ada rasa ikannya ada semasamnya dikit nih ya Oke kita lihat prosesnya pertama-tama tak dulu jangan dulu ini jangan dulu dipasuk nah ini 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 bahannya apa aja tuh sama bahannya apa aja mak ini jahe bawang putih bawang merah serai sama daun nah diri-seri langsung dimasukkan ke air yang ianya nggak usah nunggu mendidih kali ya akhirnya tidak usah tidak usah jadi langsung masukkan aja biar mendidih dengan sendirinya ya selain itu ini ada bahan-bahan yang lain tadi ada jeruk ada tomat ada cabe cabe ya cengek daun kemawi kemangi kemangi ya kalau pakai bencana kayaknya dan kemangi juga ada bawang daun bawang daun bawang daun bawang apalah apapun itu nanti kita lihat prosesnya sambil kita nunggu ini mendidih ya jadi tunggu airnya matang dulu ya terus nanti yang dimasukin ikannya dulu apa itu ya dulu nih hanya dulu ikannya dulu oke ya nanti kita kita bareng-bareng nanti kita akan review ya hasil pasakannya enak enggaknya akan dikatakan yang sebenarnya oh iya ada juga nih bumbu racikan ya bumbu ada bumbu sob ya ini bukan promosi mereknya kita tutup aja udah ketai udah kelihatan di nah bumbu racik sob sama ladaku ya kalau bagusnya sih kalau memang kita punya lada sendiri di gerus itu lebih baik ya karena itu nanti tekstur ladanya akan lebih terasa begitu nah ini airnya sudah mulai panas kita akan tunggu ikannya kita masukkan satu demi satu nah sekarang airnya sudah mulai berdiri ikannya kita masukkan ini kira-kira ini kita tutup ya kita tutup kira-kira 10 menit tadi ya oke berdiri masukkan dulu lada tadi ya lebih bagus memang lada buat kira-kira sendiri tapi ini mengingat demi konten biar lebih cepat kan belilah dapu aja dan bumbu raciknya itu untuk satu kali masak disesuaikan disesuaikan aja nanti kita icip dulu ya jadi jangan dulu dicampurin semuanya kita icip dulu biasanya kalau kebanyakan agak agak asin gitu rasanya biar pas nanti kita icip dulu nah kemudian sayuran segarnya ini daun kemangi kalau di Sunda disebutnya daun suraung kita pasukan terasa daun suraung kemangi kita tebar di seluruh kuali opsional ya kalau daun bawang siopsial kalau ya nggak suka sih boleh diskip boleh diskip nggak usah pakai daun itu bagi yang suka lunca juga bisa dipasukin lunca mungkin ya sekali-kali inovasi kita ya iya kangkung bayam ya jangan bayam nah nanti kita sisakan di sini cabainya juga kita masukin kalau saran kita sih daun kemanginya juga opsional jangan terlalu banyak nanti ketika kita mau makan lagi bala ya ini terlalu bala tapi bala betul apa bala apa nih bala apa bala ini cabainya 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 dimasukin terakhir ya cabai sama tomat jadi nunggu ya enggak enggak terakhir banget juga kali kalau jeruk terakhir ya tomatnya sebenarnya bagusnya pakai tomat tomat hijau atau tomat rampai tomat kampung ya di padingang tomat rampai di daerah mandalawang banyak ya nanti kita minta ke Pak Wukil makanya Pak Wukil tomat itu sebetulnya bisa lunca kegah dengan lunca oke kita lihat tuh penampakannya oh iya nanti kita coba rasanya ini kan kita mau natural namanya juga eksperimen ya kita lihat tuh kepala ikannya tuh Wah ini cocok memang sebelum cocoknya buat makan makan siang dan makan malam juga cocok karena apa namanya eh rasanya memang dominan cocok untuk makan siang menurut kita ya silahkan coba coba dong coba dong eh kita lagi ngemerah masa nyoba nah dengit lagi udah kasih dikit ya udah kayaknya segitu cukup ya bukan betul betul-betul betul-betul sayang ini oke ya kita tunggu sekarang dan ini sudah siap dimakan tapi saran saya jangan dipakai panas-panas ya takut lidah kitanya jadi belel nanti oke dan nanti kita review hasilnya hasil masakan di rumah ini homo bednya juga lumayan menarik oke terima kasih nih dan sudah atensi di channelnya konten pilihan berkah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh memang baik jadi orang penting tapi lebih penting jadi orang baik ya hai 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 oke kita cobain udah dinyalakan kita cobain sepikan buat rumah bismillahirrahmanirrahim buahnya pas buahnya pas sesuai lidah gue maksudnya nah ini jadi guys kalau ikan ini jangan terlalu dimasak terlalu lama direbusnya ya cukup 5 menit atau 10 menit udah matang apalagi ikan jerong karena teksturnya dia bisa pecah kalau terlalu lama bismillah enak seperti yang sudah diduga sebelumnya lumayan 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 menghibur oke terima kasih oke sudah nonton channel ini dan kita kembali lagi di lain konten di lain kesempatan tapi tetap di channel sama di kopi berkah kopi berkah ini terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih